Intro Petualangan yang sesungguhnya akan dimulai hari ini Mengawali dengan makan pagi, tegur sapa kawan seperjalanan, hangat suasana di tempat sejuk kami rasa Sebelum semua kendaraan peserta Java Overland 2023 diperangkatkan, kami semua melaksanakan seremoni pelepasan Sejarah pertemuan Maluku, ribut Komplek Poso dan Maluku itu disini didamaikan oleh Bapak Yusuf Kala Kenapa disini? Karena ceritanya Malina itu kota wisata, kota dingin Karena disana Poso dan Maluku panas Dibawalah disini Jadi dibawalah mereka disini, disinilah diadakan diskusi dan perjanjian Nah inilah kota kembang, kalau di malam mungkin dingin, terus dibatu Saya enggak tahu dinginnya apa Tapi disini lebih dingin Keren lebih begitu Kenyo Living masih menjadi salah satu support berarti dalam gelaran acara ini Karena semua kebijakan, karena Allah ini kurang lancar Jangan lancar-lancar jadi Allah yang selalu senantiasa berubah Jangan lancar, jangan lancar, jangan lancar, jangan lancar, jangan lancar Jangan lancar, jangan lancar, jangan lancar On route yang kami lintasi hari ini menempuh jarak sekitar 70 km Cukup mengesankan, pedesaan asri, bukit-bukit indah Menyegarkan mata bagi semua yang melintas Dari Base Camp 1, kami akan menuju ke Base Camp 2 Batung Gulung Beach, terletak di desa Pantama, Kabupaten Bulukumba Tak banyak orang luar daerah yang tahu letak pantai ini Karena pantai ini baru saja dibuka untuk umum Tujuan kami datang juga turut meramaikan dan mempopulerkan tempat ini Agar ke depan dapat ramai pengunjung dan turut mendongkrak pendapatan warga lokal yang ada di sekitar Batang Masapi, terletak di desa Bola Romang, Tombopao, Kabupaten Goa Adalah salah satu air terjun yang nampak di bibir jalan Membuat kami melambatkan laju kendaraan Selain indah dipandang, jalan yang sempit juga mengharuskan kami bergantian dalam lajur yang ada Akhirnya lepas dari rombongan umruk Terima kasih telah menonton! 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 Jalan tidak menonton! Tangan силu, tahan filu! Tidak, betul! Betul, betul! Untung! Oke Tidak! 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 Menurut arahan leader, hari ini ada sedikit track off-road ringan yang harus kami lintasi. Akan tetapi, karena cuaca tak mendukung dan pertimbangan waktu yang tersedia tak mencukupi, akhirnya semua tim diharuskan on-road menuju jalan alternatif lain agar tak terlalu malam mencapai base camp yang ditentukan. Melintas di pemukiman suku kajang luar, suku kajang merupakan salah satu suku tertua di Sulawesi yang masih memegang erat tradisi leluhur, terletak di Tanah Toa, Kabupaten Bulukumba. Pakaian serba hitam pekat tanpa alas kaki melekat menjadi syarat jika ingin berkunjung dan bersuah dengan suku kajang. Hitam bagi suku kajang adalah simbol kesetaraan. Tak ada tinggi rendah di mata pencipta dan kesamaan dalam wujud lahir. Dipimpin oleh amatua, tetua adat dan hukum tanpa tersurat yang masih berlaku hingga saat ini. Juga masih menganut patuntung, keyakinan leluhur yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Akhirnya, sampailah kami semua di akhir tujuan. Pantai Batung Gulung disambut kawan komunitas adventure lokal, kepala desa, dan warga setempat. Kami dari Jawa Tengah. Jawa Tengah? Iya. Gimana Pak? Jawa Tengah? Iya. Nginap sama di sini? Nginap di sini dulu. Kita juga masyarakat di sini gembira. Gembira juga. 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 Terima kasih.